Jago Kelana Jilid 22. Dengan cepat gadis itu enjotkan badannya berkelebat ke hadapannya lalu mencekal tangan si anak muda itu erat. Si Soatang angkat kepala memandang wajah si anak muda itu bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun tak sepatah katapun yang kedengaran. Lama, lama sekali ia baru berseru. Sejak semula aku sudah mencurigai bahwa aku pernah kenal dengan dirimu, sejak semula aku sudah curiga. Tapi aku tak berani beritahu kepadamu sebab wajahku ketika itu menyeramkan sekali. Sekarang bukankah sudah pulih kembali wajahmu telah pulih kembali seperti sedia kalah? Benar sahutong hongpek sambil tertawa getir. Tetapi sayang, aku sudah hampir mati. Mula si Soatang sedang kegirangan atas perjumpaan ini tapi mendengar ucapan yang terakhir hatinya jadi terjelos, wajahnya seketika itu juga berubah jadi pucat pias, bahkan di tengah perubahan tersebut jelas kelihatan betapa mendongkol serta gusarnya gadis itu. Kalau kau tahu bahwa berbuat demikian bakal mati, mengapakah suka menghisap keluar jarum beracun tersebut dari tubuhku jeritnya keras? Tong hongpek mengerti apa sebabnya gadis itu menegur, ia menghela nafas panjang dan tundukan kepalanya rendah. Waktu itu wajahku amat menyeramkan bagaikan memedi, aku malu untuk berjumpa dengan orang lain daripada hidup menanggung derita lebih baik aku menolong jiwamu. Si Soatang sangat terharu, titik air mati jatuh berlinang. Pada saat itulah tiba terdengar Tong hongpacu berkata, Pek, jie seandainya aku bisa menolong dirimu, lalu bagaimana sikapmu? Sebutan Pek, jie tersebut sangat menusuk pendengaran Tong hongpek, tentu saja ia mengerti maksud gembong iblis tersebut. Aku sudah terkena racun keji dari jarum beracun miliki yang ciam sinbo, tak ada orang yang bisa menolong aku lagi sahutnya ketus. Dugaanmu salah besar, aku dapat mengorbankan separuh dari tenaga dalam yang kumiliki untuk memaksa racun yang mengeram dalam tubuhmu terdesak keluar. Kau suka berbuat demikian kata Tong hongpek, sepasang matanya menatap gembong iblis itu tajam. Tong hongpacu menghela nafas panjang. Pek, jie apa maksudmu berkata demikian serunya. Kau adalah puteraku, kau adalah anak kandungku, kau harus tahu tak ada cinta kasih yang lebih mendalam daripada cinta kasih orang tua terhadap anaknya. Beberapa patah kita itu sangat mengena dilubuk hati Tong hongpek, ia segera tundukkan kepalanya rendah dan tak sanggup diangkat kembali. Setahun berselang Tong hongpek sudah tahu bahwa Tong hongpacu adalah ayah kandungnya tapi apa sebabnya ia pergi ke gunung Godbieb tidak lain untuk memusuhi ayahnya. Kemudian ia pun selalu berusaha untuk memusuhi dan mempersulit ayahnya, tetapi sekarang Tong hongpacu rela mengorbankan separuh dari tenaga dalam yang dimilikinya untuk menolong jiwanya. Ucapan ini membuat Tong hongpek menyesal dan malu. Namun ia pun merasa curiga, sungguhkah ucapan dari Tong hongpacu itu? Benarkah ia berbuat demikian karena tulus ikhlas? Setelah putar otak beberapa saat lamanya si anak muda itu angkat kepala kembali berkata, Kalau kau menolong diriku, bagaimana dengan kau sendiri? Soal ini sukar diramalkan mulai sekarang, menurut perasaanku, menurut perkiraanku dengan korbankan separuh dari tenaga dalamku, mungkin racun yang mengeram di dalam tubuhmu ini bisa didesak keluar. Tetapi kalau sampai pada waktunya tidak berhasil, maka dalam keadaan seperti itu, kemungkinan seluruh ilmu silatku bakal musnah. Jika demikian adanya, bukankah kau tak dapat jadi butek bengcu dan berkuasa di seluruh kolong langit kata si anak muda sepatah demi sepatah? Sebelum Tong Hong Pacu sempat menjawab si soat ang telah menimbrung lebih duluan. Soal itu tidak penting, sekalipun ilmu silatnya sama sekali musnah, aku dapat mewakili dirinya untuk menjabat sebagai bengcu. Tong Hong Pacu segera mendungak tertawa tergelak. Hi titik hi hi, sekalipun aku tak bisa jadi butek bengcu. Apa salahnya aku punya dua orang putera yang dapat meneruskan citaku, apa yang aku takuti lagi titik? Nanti dulu, seru Tong Hong Pacu sambil goyangkan tangannya, aku hendak bicara lebih dulu, seandainya urusan ini diserahkan kepadaku maka pertama aku akan bubarkan dahulu perserikatan butek beng ini titik. Tong Hong to aku, apa gunanya kau saling ribut dengan ayahmu pada saat ini titik? Seru si soat ang sambil mendepakan kakinya ke atas tanah, sekarang hanya dia seorang yang bisa menolong jiwamu. Tong Hong Pek tertawa getir, ia tahu apa yang diucapkan gadis tersebut merupakan kenyataan dan ia pun tahu Tong Hong Pacu suka mengorbankan separuh dan tenaga dalamnya untuk menolong dia. Ia bukan lain ingin melumarkan hatinya yang keras dengan cinta kasih seorang ayah terhadap putera kandungnya. Tetapi ia pun tidak sudi demi hidup, ia sanggupi untuk meneruskan cita Tong Hong Pacu dengan mewakili dirinya jadi butek bengcu. Beberapa saat lamanya ia merasa pikirannya sangat kacau dan bimbang. Tong Hong to aku si soat ang lantas berbisik, lenyapkan dahulu racun yang mengeram dalam tubuhmu, kemudian baru kita bicarakan persoalan lain. Tong Hong Pek merasa ucapan itu memang cengli maka ia lantas menghela nafas panjang. Ucapan donasi sedikit pun tidak salah, Tong Hong Pacu menimbrung, satu detik aku terlambat turun tangan berarti racun yang mengeram dalam tubuhmu satu bagian lebih sulit untuk dipaksa keluar, mari ikutilah diriku. Habis bicara gembong iblis itu lantas putar badan dan berjalan masuk ke dalam. Tong Hong Pek masih ragu, si soat tang yang ada di sisinya lantas mendorong tubuhnya. Sudah, ayohlah cepat ikuti dia masuk ke dalam. Tong Hong Pek tarik nafas panjang, akhirnya dia mengikuti juga. Seakan Tong Hong Pacu sudah menduga bahwa Tong Hong Pek pasti akan mengikuti dirinya, sepanjang perjalanan sama sekali tidak berpaling, menanti si anak muda itu sudah menyusul ia baru berkata. Ada satu persoalan membuat hatiku merasa sangat sedih mungkin kau masih belum tahu akan kejadian ini. Persoalan apa? Ibumu sudah meninggal dunia. Tong Hong Pek tertegun bagaikan kesambar geledek di siang hari bolong ia berdiri kaku tak berkutik. Sejak kecil ia anggap ibunya sebagai ibu guru, berbagai macam kebaikan Sun Yow terhadap dirinya segera mengalir dan memenuhi benaknya, ia tidak ingin menangis tetapi pada saat ini tanpa sadar titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Manusia yang telah mati tak mungkin bisa hidup kembali apa gunanya kau bersedih hati tegur Tong Hong Pacu sambil berpaling. Bagai, bagaimanakah ia bisa mati tanya si anak muda itu dengan sesenggukan? Mungkin disebabkan rasa sedih yang menyerang dirinya selama banyak tahun akhirnya ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Sewaktu jantungnya terserang, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi detak jantungnya. Jangan sampai berhenti, tapi sayang terlambat, aai, aku telah mencelakai dia. Pembaca yang budiman, apa yang diucapkan Tong Hong Pacu pada saat ini sudah tentu hanya kata bohong belaka. Tapi sewaktu diutarakan keluar, jelas kelihatan betapa serius dan sungguhnya wajah gembong iblis tersebut, bahkan di antara nada suaranya terkandung rasa sedih yang bukan kepalang. Bukan saja apa yang diceritakan adalah kata bohong belaka, sekalipun ucapannya hendak menolong Tong Hong Pacu pun bohong besar. Tentu saja hal ini bukan dimaksudkan Tong Hong Pacu sudah tak tertolong lagi, tetapi dalam kenyataan si anak muda itu sama sekali tak perlu ditolong lagi. Pengetahuan yang dimiliki Tong Hong Pacu sangat luas. Ketika pertama kali bertemu dengan Tong Hong Pacu yang memiliki wajah aneh ia sudah menanyakan apakah si anak muda itu berasal dari wilayah Biau, ia bertanya demikian sebab ia tahu wajah Tong Hong Pacu bisa berubah begitu menyeramkan sebab telan sebutir lewe etan dari binatang aneh yang hanya berada di wilayah Biau belaka. Dan tiba wajah Tong Hong Pacu pulih kembali seperti sedia kalah, kejadian ini mula mengherankan Tong Hong Pacu, tetapi setelah menyaksikan kesegaran badan si anak muda itu dan sama sekali tidak menunjukkan tanda keracunan, ia lantas mengerti apa sebenarnya yang telah terjadi. Ia mengerti hal ini tentu disebabkan Tong Hong Pacu telah menghisap hawa racun dari jarum beracun, kemudian racun itu menyerang tubuhnya dan dengan racun melawan racun malahan berhasil memunahkan kedua gulung racun itu. Baik bawa racun dari jarum beracun maupun racun dari pilawai etan tersebut. Bukan saja akibatnya Tong Hong Pacu tidak mati malahan memberikan kebaikan kepadanya. Mengetahui keadaan tersebut Tong Hong Pacu kegirangan setengah mati, ia tahu di antara dua orang putranya watak Tong Hong Pacu paling keras, ia harus menggunakan akal licik untuk menundukkan dirinya. Dengan satunya jalan tidak lain adalah memanjakan serta menyayangi dirinya dengan suatu perbuatan luar biasa, bila ia selamatkan jiwanya dengan mengorbankan diri sendiri si anak muda itu pasti akan dibikin terharu oleh perbuatannya. Dalam pada itu dengan nada sedih Tong Hong Pacu menghela nafas panjang, ujarnya, manusia telah mati tak mungkin bisa hidup lagi, memang benar apa gunanya dipikirkan lagi. Aai sejak kecil aku anggap dia sebagai Sun Yoku betapa sedih dan tersiksanya perasaan beliau. Benar, aku pun menyesal akan perbuatan ku dahulu, aku memang sedikit keterlaluan, di mata aku sudah mengusir kalian berdua. Setelah aku paksa keluar racun yang mengeram dalam tubuhmu paling sedikit aku harus beristirahat selama setengah sampai setahun untuk memulihkan kembali tenaga yang telah kukorbankan kepadamu. Aku rasa di saat seperti inilah paling tepat bagiku untuk merenungkan kembali perbuatanku tempo dulu, benar bukan? Ucapan dari gembong iblis tersebut kedengaran begitu bersungguh membuat Tong Hong Pek merasa sangat terharu, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengutarakan sepatah katapun. Demikianlah Tong Hong Pacu berdua melanjutkan perjalanannya ke depan, dalam halaman pun tinggal si Soatang, si Chen serta Tong Hong Lui bertiga. Dengan sinar metu, tajam si Soatang memperhatikan terus hingga bayangan kedua orang itu lenyap dari pandangan, setelah itu ia baru putar badan dan bergumam seorang diri. Semoga saja racun keji yang bersarang di dalam tubuhnya benar berhasil dipaksa keluar jelas menunjukkan betapa khawatirnya gadis ini terhadap keselamatan Tong Hong Pek. Nonasi, sungguh tak disangka manusia aneh itu bukan lain adalah to aku, buru Tong Hong Lui menyela. Dengan gemas si Soatang melotot sekejap ke arah ia kemudian mendengus, dalam hati kecilnya ia sangat mendendam terhadap diri Tong Hong Lui. Sudah tentu si anak muda itu pun tahu akan keadaan tersebut, dalam hati ia sudah siapkan jawaban yang rasanya dianggap tepat melihat gadis itu melotot kembali ia berseru. Nonasi, kau tak bisa salahkan diriku, kalau to aku tidak menghisap racun dari tubuhmu, wajahnya tidak akan pulih kembali seperti sedia kala, bukankah perbuatanku ini malah mendatangkan kebaikan bagimu. Ucapan ini dalam kenyataan memang benar, si Soatang tak bisa bicara lagi kecuali mendengus kembali dengan dingin. Nonasi, sejak kini kita malah jadi orang sendiri seru Tong Hong Lui tertawa cekikikan. Harapkah suka menerima sebuah penghormatanku sebagai rasa sesalku atas perbuatanku membokong dirimu. Si Soatang semakin lembek hatinya mendengar rayuan manis itu, akhirnya ia menghela nafas panjang. Sudah, sudahlah memandang di atas wajah adik si aku tidak akan cari keributan lagi dengan dirimu. Terima kasih nonasi. Caramu untuk membokong diriku pun terhitung amat keji dan telengas, seandainya sebelum kejadian itu aku tidak menangkap cahaya biru yang berkelebat di bawah sorotan sinar lampu, mungkin sejak tadi sudah menemui ajalnya. Nonasi pada waktu itu kau adalah musuhku dan sekarang kau sudah hampir jadi Enso ku, aku. Merah jengah selembar wajah si Soatang ayoh bicara sekali lagi serunya. Ucapan si anak muda itu terutama kata Enso mendatangkan perasaan nyaman dan manis dalam hati gadis itu. Ia putar kepala memandang keluar jendela, menyaksikan Fajar hampir menyingsing ia lalu berkata, Silahkan kalian kembali aku pun hendak beristirahat sebentar. Baik sahut Tong Hong Lui serta si Chen. Setelah kedua orang itu mengundurkan diri, si Soatang pun kembali ke kamarnya dan berbaring di atas pembaringan, matanya tak sanggup dipejamkan pikiran terasa sangat kalut. Sejak berhasil memiliki ilmu silat lihai, ia selalu berharap bisa berjumpa dengan Tong Hong Pek, tetapi sama sekali tak disangka olehnya ia bisa berjumpa dengan pujaan hatinya dalam keadaan seperti ini. Ia pun terbayang pula setelah Tong Hong Pacu kehilangan separuh dari tenaga dalamnya karena harus menolong Tong Hong Pek, hal ini berarti dalam perkampungan Jiet Guacung kepandaian silatnya yang paling lihai. Berpikir sampai di situ gadis tersebut benar kegirangan setengah mati, ketika itulah langit sudah terang, ia segera bangun untuk berlatih silat sebentar, sementara Tong Hong Lui pun muncul kembali di sana. Si anak muda itu sama sekali tidak berjalan masuk, ia cuma berteriak di luar halaman. Nonasi. Nonasi ada urusan apa? Ada serombongan orang bulim datang dari tempat kejauhan untuk menggabungkan diri dengan perserikatan butek di yang kita sedangkan Beng Cu tak mungkin bisa temui mereka, ia minta kau yang menyelenggarakan pertemuan ini. Minta aku yang temui mereka serusi soatang dengan jantung berdebar keras. Tentu saja apabila Beng Cu tak bisa hadir sudah tentu kedudukannya harus diwakili dirimu sebagai wakil Beng Cu dan Tian Tong Tong Cu. Baik, perintahkan mereka untuk temui aku di ruang tengah, di samping itu perlu tata kera apa saja bagi seorang Beng Cu untuk temui tamunya aku sama sekali tidak tahu. Harapkah siapkan dahulu segala keperluannya, aku segera menyusul ke situ. Tong Hong Lui mengiakan dan segera berlalu. Sepeninggalnya anak muda itu, burusi soatang suruh dayangnya untuk membantu ia berdandan, tidak lama. Kemudian dari tempat luaran terdengar irama musik bergema memenuhi angkasa. Lalu disusul tambur dibunyikan bertalu, makin lama semakin keras dan semakin cepat sehingga kedengarannya amat mengerikan sekali disusul seseorang berteriak lantang. Harap wakil Beng Cu munculkan diri teriakan itu lantang, keras penuh tenaga jelas menunjukkan bahwa orang itu adalah seorang jago lihai yang memiliki ilmu silat sangat lihai. Dengan penuh kegembiraan si soatang berjalan keluar. Ketika ia keluar dari halaman, seekor kuda jempolan segera menghampiri dirinya, Tong Hong Lui dengan cepat loncat turun dari atas kuda dan jatuhkan diri berlutut di hadapannya. Menghunjuk hormat kepada wakil Beng Cu serunya. Sejak itu si soatang hampir saja diperkosa oleh Tong Hong Lui. Sewaktu ada di luar perbatasan, gadis ini menaruh rasa tidak senang kepada pemuda tersebut, tapi sekarang setelah menyaksikan para jago dari perkampungan Jiet Guacung berbaris rapi di kedua belah sisinya dan segera tundukan kepala ketika ia berjalan keluar, hatinya merasa amat kegembira sekali. Menanti Tong Hong Lui melakukan penghormatan besar ia semakin kegirangan. Namun dalam hati pun merasa kurang leluasa buru ia berbisik lirih. Kita adalah orang sendiri, apa gunanya bermacam begitu? Tong Hong Lui adalah manusia cerdik, dari ucapan si soatang barusan ia mengerti bahwa rasa benci dan tidak senang gadis tersebut kepadanya sudah lenyap sama sekali, sambil tertawa ia lantas bangun berdiri dan menjawab. Menurut adat kesopanan kita harus berbuat demikian, tak boleh tidak tata kera harus dituruti. Setelah Tong Hong Lui bangun berdiri para jago sekitar 300 orang yang berdiri di kedua belah sisi pun sama berseru. Menghunjuk hormat kepada wakil Beng Cu. Seperti halnya si anak muda tadi, seraya berseru 300 orang jago lihai itu sama jatuhkan diri berlutut ke atas tanah. Haruslah diketahui 300 orang yang hadir saat ini merupakan jago lihai dari perkampungan Jiat Guacung semua, tentu saja jumlah anggota perkampungan itu lebih dari 300 orang, tetapi di sana pun berlaku satu peraturan aneh. Bagi para jago yang berkepandayan tidak tinggi dan kedudukan pun tidak tinggi maka mereka sama sekali tidak berhak untuk ikut serta dalam penyambutan macam begini, dusmerarti 300 orang yang hadir saat ini rata memiliki ilmu silat yang lihai dan masuk hitungan. Bisa dibayangkan betapa dasyat dan luar biasanya seruan dari ke-300 orang itu secara serentak. Kalian semua tak usah banyak adat sahut si Soatang dengan suara keren dan berat. Dalam ucapan barusan ini pun ia telah saluri hawa murni yang amat hebat bukan saja suaranya nyaring, lantang dan memekikan telinga, bahkan jauh berkumandang entah mencapai mana saja. Mula di antara para jago yang hadir saat ini, ada yang merasa tidak puas ketika menyaksikan wakil Beng Cu dari Perserikatan Butek Beng mereka adalah seorang gadis muda belia. Tapi sekarang setelah mendengar seruan yang begitu lantang mereka baru terperanjat mereka sadar apabila tenaga dalam seseorang belum berhasil mencapai puncak kesempurnaan maka tidak mungkin ia bisa mengeluarkan suara yang begitu mengejutkan. Terima kasih wakil Beng Cu kembali orang itu berseru. Menanti para jago sudah bangun berdiri, Tong Hong Lui baru maju selangkah ke depan sambil berkata. Lapor wakil Beng Cu, saat ini ada 47 orang sahabat bulim yang datang dari 8 penjurut terdiri dari pelbagai partai dan perguruan hendak ikut serta dalam perserikatan Butek Beng kita, harap wakil Beng Cu suka menyelenggarakan penerimaan ini. Ehem harap Tong Hong Tong Cu suka bawa jalan. Tong Hong Lui maju selangkah lebih dekat, bisiknya lirih. Wakil Beng Cu hendak jalan kaki atau naik kuda atau mungkin ingin naik tandu. Tidak perlu jawab si soatang setelah berpikir sebentar lebih baik aku berjalan kaki saja bagaimanapun juga masuk berada di dalam perkampungan Jiet Guacung. Mendengar keputusan itu Tong Hong Lui putar badan dan berseru lantang. Wakil Beng Cu hendak menghadiri upacara penerimaan ini dengan berjalan kaki. Irama musik segera bergema kembali memecahkan kesunyian, 300 orang jago bulim dengan berbaris jadi. Dua berjalan lebih dahulu di depan membuka jalan disusul Tong Hong Lui mempersilahkan si soatang mengikutinya di belakang lambat. Si soatang benar kegirangan setengah mati kepada Tong Hong Lui serunya. Buat apa kau bersikap banyak adat? Sudah semestinya bertindak begini, coba lihat begitu banyak jago lihai dari pelbagai partai dan perguruan sama berkumpul dalam ruangan tersebut. Pertemuan besar ini boleh dikata merupakan suatu pertemuan besar yang belum pernah terjadi dalam dunia persilatan. Eh memang demikian adanya. Bab 23. Apabila jago bulim sebanyak ini dikumpulkan jadi satu kemudian kita gunakan untuk menghadapi perguruan serta partai yang tak mau tunduk maka usaha kita akan berhasil dengan sangat gampang. Benar, tak ada partai atau perguruan di kolong langit dewasa ini yang mampu menghadapi serbuan kita. Untuk beberapa waktu lamanya Bengcu serta Toako tak mungkin bisa munculkan diri, sekalipun racun yang mengeram dalam tubuh Toako berhasil dilenyapkan, ilmu silat Bengcu pun tak mungkin bisa pulih seperti sedia kalah. Aku lihat tugas berat untuk menundukkan partai yang tak mau bergabung terpaksa jatuh ke tangan wakil Bengcu. Ucapan ini membuat si Soat Ang terkesiap, tapi tanpa berpikir panjang ia mengangguk. Sudah tentu titik. Menurut Bengcu semula, ujar Tong Hong Lui lebih jauh dengan hati gembira. Tidak usah kita lakukan pembunuhan secara besaran asalkan Chiang Bunjin partai tersebut kita bunuh kemudian kita tempatkan jago lihai kita untuk menguasai perguruan tersebut, dengan gampang partai itu akan kita tundukan, entah bagaimana menurut pendapat wakil Bengcu. Suatu ide yang sangat bagus, dengan adanya kau sebagai penyusun rencana aku rasa tidak bakal salah lagi titik. A.A.I. wakil Bengcu terlalu memuji titik. Dalam pada itu mereka telah tiba di depan ruang tengah, cahaya emas berkilauan memenuhi seluruh penjuru, dalam ruangan telah penuh berdiri jago kangou. Di bawah Tong Hong Lui sebagai penunjuk jalan, si Soat Ang berjalan masuk ke dalam ruangan, ketika itu ada 4-50 orang duduk menanti di situ, menyaksikan gadis tersebut berjalan masuk mereka sama bangun berdiri. Si Soat Ang, langsung menuju ke ujung ruang tengah tersebut, di mana di antara dua tonggak tergantung sebuah papan nama yang bertulisan, tiada tandingan di kolong langit. Akhirnya sampailah gadis itu di depan kursi berlapiskan kulit harimau, si Soat Ang tertegur dan ragu untuk mendudukinya, sebab ia tahu kursi inilah merupakan tempat duduk di Bengcu. Agaknya Tong Hong Lui dapat menebak isi hatinya, ia segera berseru. Wakil Bengcu, sekarang kau sedang mewakili Bengcu untuk menerima para rekan bulim untuk menggabungkan diri dalam perserikatan ini, tentu saja kau harus duduk di kursi utama. Si Soat Ang mengangguk dengan gagah ia lalu duduk di kursi Bengcu tersebut. Baru saja ia duduk, empat puluh orang yang ada dalam ruangan itu sama jatuhkan diri berlutut dan menyebutkan nama masing, untuk sesaat gadis itu tak sanggup mengingat begitu banyak nama, ia hanya mengangguk tiada hentinya. Seorang jago muncul dengan membawa selembar kain sutera orang-orang itu pun segera mencantumkan sama sendiri di atas kain tadi, setelah itu dengan suara lantang Tong Hong Lui membacakan peraturan perserikatan. Menanti semuanya telah selesai, irama musik berbunyi kembali dan Tong Hong Lui berseru. Silahkan Hu Bengcu mengundurkan diri. Para jago sama bangun berdiri memberi hormat, di bawah bimbingan Tong Hong Lui lambat si Soat Ang berjalan keluar dari ruangan tersebut. Menanti hampir tiba di halaman kediamannya, si Soat Ang baru bisa menghembuskan napas panjang. Oh sungguh tidak gampang jadi seorang wakil Bengcu serunya. Bukan wakil Bengcu amat cantik jelita bahkan agung dan punya wibawa besar, dari kisikan para jago hamba dengar sebagian besar sama merasa kagum kepada diri wakil Bengcu. Si Soat Ang tertawa. Di tempat ini cuma ada kau dan aku, apa gunanya sih kau masih pakai segala istilah wakil Bengcu dan hamba segala serunya. Tong Hong Lui pun tertawa. Ruangan di sini terlalu sempit, aku sedang perintahkan orang untuk siapkan sebuah halaman yang jauh lebih besar tetapi belum selesai disiapkan, harap kau beristirahat dulu di sini, nanti akanku bawa beberapa orang jago untuk berunding langkah kita selanjutnya. Baik, baik. Menanti si Soat Ang telah masuk ke dalam halaman, Tong Hong Lui pun segera mengundurkan diri. Si anak muda itu tidak kembali ke kamarnya tapi menuju ke sebuah halaman lain, sambil mendorong sebuah pintu sapanya. Tia apakah kau ada di sana? Bagaimana tanya Tong Hong Pacu sambil munculkan diri? Semuanya berjalan dengan lancar ayah, bukankah ayah sedang mengobati to aku mana boleh kau tinggalkan dirinya? Aku punya caraku sendiri untuk bertindak apakah kau hendak memberi pelajaran kepada ku tegur Tong Hong Pacu dengan wajah membesi. Walaupun dalam hati Tong Hong Lui menaruh curiga, tapi ia sama sekali tidak menyangka kalau Tong Hong Pek sebenarnya sama sekali tidak keracunan, dan ia pun tak pernah menyangka kalau Tong Hong Pacu sama sekali tidak keluar tenaga barang sedikit pun untuk mendesak keluar racun dari tubuh si anak muda itu, ia hanya menotok jalan. Darah tidurnya agar Tong Hong Pek selalu berada dalam keadaan tidak sadar dan sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Dalam pada itu menyaksikan air muka Tong Hong Pacu berubah hebat, Tong Hong Lui tak berani banyak suara lagi, ia bungkam dalam seribu bahasa. Apakah ia sudah setuju untuk membawa orang memusuhi para jago dari partai yang belum mau takluk? Tanya Tong Hong Pacu. Aku ajukan usul tersebut dikala ia sedang merasa amat kegembira dan ia menyetujui usul tadi. Bagus, bagus sekali kalau begitu suruhlah dia bawa orang untuk menghadapi kuil Cao Lim si lebih dahulu seru gembong iblis itu kegirangan, asal kuil Cao Lim si sudah jerbol maka berarti ia pun sudah terjerumus ke dalam air keruh ini, sekalipun ingin meloncat keluar juga tak berakal bisa. Terima kasih. Yang ingin kau katakan? Tia tahukah kau bahwa hubungan to aku dengan nonasi sangat akrab? Aku bukan orang buta, kau anggap aku tidak mengerti. Tanda tanya. Seandainya to aku tahu bahwa nonasi membawa jago. Untuk menyerang partai besar, ia pasti akan tidak senang hati. HMM. Bukankah si Soatang suka berangkat sendiri apa aku yang paksa ia berbuat demikian? Sebenarnya itu urusanku, tapi sekarang siang malam aku harus berusaha untuk memaksa keluar racun yang mengeram dalam tubuhnya dari mana aku bisa tinggalkan perkampungan Jiet Guacung. Tong Hong Lui tahu apa yang dikatakan ayahnya cuma alasan belaka, tujuan paling utama dari gembong iblis itu bukan lain adalah menyeret si Soatang terjun ke air keruh, agar ia tak dapat cuci tangan lagi dari noda tersebut. Meski demikian, ia pun tak bisa membantah ucapan ayahnya maka ia hanya bisa menghela nafas belaka. Apakah kau punya persoalan lain lagi tanya Tong Hong Pacu? Sudah tidak ada lagi. Bagus sekali, kalau begitu kita tetapkan tanggal serta hari pemberangkatan seperti rencana semula, Tiga hari kemudian kaserta si Soatang bawalah jago lihai yang ada dalam perkampungan menuju ke kuil Siu Limsi, apabila sepanjang jalan ada yang berharga untuk dihadapi, serbu sekalian dan tundukan mereka, menanti kuil Siu Limsi berhasil diserbu, kita bakar kuil itu. Dengan berbuat demikian, aku rasa kita tak usah banyak bertingkah lagi dalam dunia persilatan, nama besar. Perserikatan Butek Bieng pasti akan menggetarkan seluruh kolong langit. Ayahku, Siu Lim terdiri dari 72 ruangan, tetapi di ruang belakang banyak hidup padri lihai, ilmu silat mereka luar biasa sekali dan entah berapa banyak jago bulim yang bersembunyi dalam kuil tersebut, usaha kita kali ini dapatkah berjalan dengan lancar titik. Semua tindakan biar Soatang seorang yang hadapi, tukas Tong Hong Pacu seraya ulapkan tangannya. Mulai detik ini, menjumpai persoalan apapun tak usah kau tanyakan kepadaku, rundingkan saja dengan si Soatang aku tidak akan temui dirimu lagi, mengerti? Tong Hong Lui mengiakan berulang kali dan segera mengundurkan diri. Sepeninggalnya Tong Hong Lui, Tong Hong Pacu segera masuk ke dalam kamarnya, tiba di depan sebuah kursi, ia memencet sebuah tombol dan terbukalah sebuah pintu rahasia di atas dinding, di lain balik dinding terletak sebuah ruangan rahasia dan Tong Hong Pek tertidur nyenyak dalam ruangan tersebut. Tong Hong Pacu tak kuat menahan diri lalu terbahak setelah menutup kembali pintu rahasia tersebut segera duduk bersemedi. Sementara itu Tong Hong Lui berlalu dengan hati berat dan pikiran kalut sekali. Setelah berselang sewaktu ia dikejar Iat Go An Sien Kun serta si Tai Sian Seng sehingga tak ada jalan keluar, tiba mengetahui bahwa ayahnya adalah Tong Hong Pacu, betapa girangnya pada saat itu. Tapi setahun kemudian rasa girang makin lama makin luntur dan hingga saat ini boleh dikata sudah tak ada rasa senang lagi dalam hatinya. Sebab ia merasa orang yang berada sama Tong Hong Pacu tidak lain hanya alatnya belaka, segala persoalan yang telah ditetapkan gembong iblis itu tak mungkin bisa dibantah orang lain. Tong Hong Pacu mengatakan ketimur tak ada yang berani ke barat, meskipun ia adalah putranya namun sama sekali tak ada kemesraan antara ayah dan anak. Tong Hong Lui merasa dirinya bagaikan sebuah patung kayu belaka. Dan kini, walaupun ia tahu ayahnya kembali susun rencana untuk menjerumuskan si Soatang serta Tong Hong Pacu, namun ia tak berdaya sama sekali kecuali menurut. Demikianlah dua hari berturut seluruh orang yang ada dalam perkampungan Jiet Guacung sama perketat latihannya, kuda jempolam pun mulai dikumpulkan dari berbagai tempat hingga jumlahnya ribuan lebih. Untuk menghindari keadaan menyolok, dua hari sebelum pemberangkatan lebih dahulu berpuluh rombongan untuk menanti mereka di sekitar kuil Xiao Lim. Ketika hari ketiga telah tiba, Fajar baru saja menyingsing diiringi suara gemuruh pasukan induk perkampungan Jiet Guacung pun mulai bergerak meninggalkan perkampungan menuju ke kuil Xiao Lim. Pada barisan belakang para jago itu mengikuti Tong Hong Lui serta si Chen, disusul si Soatang paling belakang dengan menunggang kuda putih dan pelana emas. Di belakang si Soatang mengikuti tiga orang lelaki kekar masing membawa sebuah bendera yang besar yang bertulisan Butek Dieng tiga patah kata dari emas. Menyaksikan seram dan agungnya dia dalam rombongan tersebut, si Soatang merasa sangat bangga terdengar ia berseru. Tong Hong Tong Chu Teguran itu segera disusul dengan berhentinya Tong Hong Lui seraya berpaling ia bertanya. Nonasi ada urusan apa? Tong Hong Tong Chu, apa yang dikatakan oleh rombongan yang berangkat lebih dahulu dalam suratnya lewat burung merpati. Semuanya berjalan lancar. Coba kau lihat keangkeran kita, walaupun kuil si Yau Lim Si sudah tersohor selama ribuan tahun dalam dunia persilatan mungkin ia tidak berani bergerak melawan kita benar tidak? Hal ini sulit diramalkan, nonasi ada satu persoalan aku hendak utarakan kepadamu. Urusan apa? Coba pikirlah apakah to aku suka melihat kau, kau membawa orang menyerbu kuil si Yau Lim Si. Si Soatang seketika itu juga tertegun mendengar perkataan tersebut, air mukanya berubah hebat. Menyaksikan perubahan itu Tong Hong Lui sangat terperanjat, buru sambil tertawa paksa ujarnya kembali. Aku hanya bicara sembarangan, harap kau jangan marah atau merasa tersinggung. Aku sama sekali tidak ada maksud untuk menyalahkan dirimu, sahut si Soatang seraya geleng kepala. Aku hanya sedang berpikir bahwa ucapanmu sedikit pun tidak salah. Aku, aku ketika ia tahu aku tetap tinggal dalam perkampungan Jiet Gwacung untuk jadi wakil Beng Cu pun ia sudah tidak senang hati, apalagi kalau ia tahu bahwa aku titik. Berbicara sampai di sini si Soatang tiba berhenti, alisnya berkerut kencang. Beberapa saat suasana hening, akhirnya ia menghala napas panjang. Aai titik aku sadar bahwa ia tentu tidak senang hati, tetapi titik tetapi seandainya Beng Cu berhasil mendesak keluar racun yang mengeram di dalam tubuhnya sampai saatnya ia pasti-pasti bisa berubah pendapat. Gadis ini sadar bahwa watak Tong Hong Pek sangat keras, tidak gampang si anak muda tersebut berubah pendapat, maka ucapan terakhir diutarakan dengan hati tidak yakin. Semoga saja demikian adanya, sambung Tong Hong Lui cepat. Lah sangat baik terhadapku suka mengorbankan diri demi menolong jiwaku ini, aku pikir kaku urusan sudah selesai sekalipun dalam hati ia tidak senang hati, ia pun tak dapat berbuat apa terhadap diriku. Aku rasa, dia mungkin bisa berbuat demikian. Perjalanan dilanjutkan kembali sepanjang perjalanan tidak dijumpai rintangan dan semua berjalan lancar, ketika senja menjelang tiba, beristirahatlah mereka di sebuah perkampungan yang sangat besar. Ketua perkampungan adalah seorang bulim, mula ia tidak sudi menggabungkan diri dalam perserikatan Butek Dieng tersebut, tapi setelah menyaksikan besarnya kekuatan lawan terpaksa ia buka pintu dan menyambut kedatangan rombongan itu. Begitulah sepanjang beberapa hari mereka sudah melanjutkan perjalanan entah berapa jauh, sepanjang jalan tak ada yang berani merintangi mereka, mereka yang takut segera datang menyambut dan mereka yang tak sudi berjumpa sama melarikan diri tinggalkan perguruan mereka dalam keadaan kosong. Di samping itu banyak pula di antara jago bulim yang menggabungkan diri di tengah jalan, maka dari itu ketika tiba di kaki gunung Siong San, rombongan yang semula berjumlah 300 orang telah meningkat jadi 500 orang. Suatu siang sampailah rombongan itu di depan mulut lembah menuju ke kuil Siauling, di sisi jalan tersebut terdapat sebuah batu nisan yang amat besar. Pada saat itulah di sisi batu tersebut duduk bersilah seorang padri tua, ia duduk di tengah persis menghalangi jalan pergi rombongan tersebut. Menjumpai rintangan itu, rombongan di depan segera berhenti dan melaporkan kejadian ini kepada Soat Ang. Mendengar laporan itu, si Soat Ang dengan membawa Tong Hong Lui serta si Chen segera maju ke depan. Setibanya di sana, sambil tertawa dingin gadis itu segera menegur. Taisu, kau hendak menghalangi perjalanan kami dengan andalkan kekuatankah seorang belaka? Perlahan padri tua itu buka matanya dan menatap wajah gadis itu dengan sinar matu sayu, sama sekali tidak mirip seorang tokoh sakti yang memiliki tenaga dalam yang sempurna. Mula si Soat Ang mengira padri tersebut tentu seorang padri lihai dari kuil siau lim tapi sekarang setelah menyaksikan sinar matanya yang sayu, ia jadi geli bercampur mendengkol segera bentaknya. Gotong padri tua ini dan singkirkan dari sana kedudukan si Soat Ang pada saat ini sangat tinggi. Perintahnya segera dilaksanakan dengan cepat, tampak belasan orang munculkan diri dengan gerakan amat cepat. Seorang saja sudah cukup tegur si Soat Ang kembali dengan alis berkerut. Bentakan ini segera menghentikan jago lain, hanya seorang saja di antaranya meneruskan gerakannya menghampiri padri tua itu. Seraya mencengkeram tubuh padri tersebut jengeknya. Toa suhau, anjing yang baik tidak akan menghalangi. Jalanan, maaf aku bertindak lancang. Seraya berseru ia cengkeram baju huo siu itu dan sekuat tenaga diangkat ke atas. Semua orang kenali jago yang sedang menghadapi padri tersebut sebagai jago kelas wahid dari kalangan susat siawan hitam liu guan, ilmu silatnya sangat lihai dan semua orang yakin huo siu tadi pasti akan terlempar ke sisi jalan. Siapa sangka kejadian di luar dugaan telah berlangsung di depan mata, sewaktu orang itu menggerakkan tangannya, tiba huo siu tua itu menghela nafas panjang, bukan seng padri itu yang terangkat sebaliknya lelaki itu sendiri yang menjerit aneh, sambil lepas tangan badannya mundur ke belakang dengan sempoyongan. Setelah itu badannya roboh terjengkang ke atas tanah, muntah darah dan menggeletak dengan badan lemas. Kejadian ini benar mengemparkan, siapapun tidak tahu bagaimana bisa terjadi begini, bahkan para jago kelas satu yang banyak pengalaman dan memenuhi tempat itu pun tak tahu apa sebab jagoan silu tersebut bisa digetarkan sampai mundur ke belakang suasana jadi hening dan sunyi tak kedengaran sedikit suara pun. Beberapa saat kemudian muncul dua orang mendekati orang silu tadi, tapi dengan cepat mereka meloncat bangun dengan wajah berubah. Ku Beng Cu, ia sudah mati serunya hampir berbareng. Sejak semula si Soatang sudah tahu kalau Liu Goan telah mati jantungnya terasa berdebar sangat keras. Haruslah diketahui meskipun ilmu silat yang ia miliki sangat lihai namun pengetahuannya amat cetek, ia tak dapat menebak asal usul dari padri tua itu. Dengan cepat si Soatang berpaling namun si anak muda itu pun geleng kepala tanda ia pun tak dapat menebak asal usul padri tua itu. Dalam pada itu padri tersebut tetap duduk tak berkutik di tempat semula sedang jenazah Liu Goan sudah digotong pergi. Bagaimanapun juga si Soatang adalah wakil Beng Cu dari perserikatan Butek Dieng, ia merasa kurang leluasa untuk turun tangan sendiri sebelum mengajak kuil Cao Lim si maka ia segera membentak rendah, mengikuti bentakan. Tersebut muncul tujuh orang yang segera mengurung padri itu. Kematian rekan mereka memberi pelajaran kepada ketujuh orang ini untuk tidak bertindak secara gegabah, senjata tajam segera diloloskan dari sarung sambil menantikan perubahan dari padri tersebut. Namun padri itu tetap duduk tak berkutik, lama-kelamaan ketujuh orang jago itu tak dapat menahan sabar lagi, salah seorang di antaranya membentak keras, pergelangan bergetar senjata cakar terbang yang ada dalam cekalannya segera menyambar ke atas batok kepala huwasyu itu. Senjata tersebut mirip dengan tangan manusia dengan lima jari yang runcing seperti kaitan di ujung senjata tersebut dihubungkan dengan seutas rantai emas, ketika menyambar ke depan cepatnya luar biasa dalam sekejap mati senjata tadi sudah mengancam di atas batok kepala huwasyu tersebut. Namun padri tua itu tetap tak berkutik. Si Soatang serta Tong Hong Lui jadi keheranan melihat sikap tenang tersebut, mereka tak tahu dengan care apakah padri tua itu hendak menghadapi datangnya ancaman. Sementara semua orang masih berpikir dengan hati ragu terdengar suara nyaring bergema di angkasa, senjata cakar terbang itu sudah bersarang di atas batok kepala padri tua itu dengan telak. Jagoy yang bersenjata cakar terbang itu jadi kegirangan buru tangannya digetarkan untuk tarik senjatanya ke belakang, ia menyangka serangan ini pasti akan berhasil menghancurkan batok kepala musuhnya. Siapa sangka ketika senjata cakar terbangnya digetar ke belakang, batok kepala seng padri yang gundul sama sekali tidak terluka barang sedikit pun juga. Kejadian ini membuat semua orang tercengang sampai si Soatang serta Tong Hong Lui pun berubah wajah, ilmu sakti apakah itu? Orang yang bersenjata cakar terbang itu bergelar huyajawong, sudah lama ia mengdetarkan sekitar daratan Tionggoan terutama senjatanya yang luar biasa itu, jangan dikata batok kepala meskipun batang pohon yang besar pun bakal hancur apabila tersambar senjata tersebut. Tapi saat ini senjatanya sama sekali tidak mendatangkan hasil, kulit kepala huyajawong itu sama sekali tidak lecet atau terluka barang sedikit pun oleh sambaran senjatanya, hal ini menunjukkan betapa sempurnanya tenaga luakang yang ia miliki. Bukan saja peristiwa itu mengejutkan si Soatang berdua, orang lain pun sama dibikin tercengang, kaget dan tidak habis mengerti. Dalam pada itu seandainya huyajawong mengerti gelagat dan segera mengundurkan diri mungkin tak akan menemui kejadian apa justru ia terlalu bernapsu, melihat serangannya gagal ia mengira terlalu lemah tenaga yang disalurkan maka ia membentak, tangannya bergeletar dan senjata cakar itu pun menyambar kembali ke atas batok kepala padri tersebut diiringi desiran angin tajam. Menanti senjata itu untuk kedua kakinya, bersarang telak di atas batok kepala padri itu, Seng Huasyo tersebut baru menghela nafas panjang. Seraya menyambar dan mencengkeram senjata cakar terbang itu ujarnya lambat. Sian Chai Sian Chai serangan pertama gagal kau lanjutkan dengan serangan berikutnya, perbuatanmu ini menunjukkan betapa keji dan telengas hatimu, sudah tahu salah masih belum juga menyesal, aai entah berapa jiwa sudah melayang di ujung senjatamu ini, mereka yang beriman mendapat balasan yang baik, mereka yang jahat mendapat balasan yang setimpal, ini hari ajalmu tiba. Suara Huasyo itu amat halus dan lunak di tengah ketulusan terselip keagungan dan kekerenan, membuat setiap orang bergidik dan bulu Roma pada bangun berdiri. Begitu selesai bicara padri itu lambat mengendorkan kelima jarinya, senjata cakar terbang itu laksana kilat segera menyambar ke arah batok kepala Huya Jauwong, kecepatannya luar biasa sekali. Huya Jauwong berteriak keras, buru lengannya digetar ke depan berusaha untuk memusnahkan datangnya terjangan senjata tersebut ke arah muka sendiri. Sejak kecil ia berlatih min senjata cakar terbang, boleh dikata setiap gerakan tersebut sudah dikuasai dengan sempurna, tapi pada saat ini dia tak sanggup menguasai diri, ia merasakan adanya segulung tenaga yang mahadasyat menerjang datang dan langsung meluncur ke tubuhnya. Huya Jauwong jadi sangat terperanjat, ia sadar keadaan tidak menguntungkan, sementara siap membuang senjata tersebut untuk menghindar keadaan sudah terlambat. Diiringi jeritan tajam ia menjerit ngeri, suaranya tinggi, seram dan menyayatkan hati. Senjata cakar terbang telah balik dan dalam menembusi wajah Huya Jauwong, keadaan orang itu jadi sangat mengerikan sekali. Huya Jauwong menggerakkan sepasang telapaknya ke sana kemari, akhirnya ia berhasil mencekal rantai senjatanya dan sekuat tenaga dicabut keluar. Beris senjata cakar terbang tadi segera tercabut keluar dari atas wajahnya, darah segar segera menyembur membasahi seluruh permukaan tanah, membuat setiap orang memandang dengan mata membelalak mulut melongo. Setelah senjatanya tercabut keluar, Huya Jauwong mundur ke belakang dengan sempoyongan dan akhirnya roboh dan binasa seketika itu juga. Menyaksikan peristiwa yang mengerikan ini, 300 orang jago sama membungkam dalam seribu bahasa. Terdengar padri tua itu berkata kembali, Sianjai! Sianjai! Samudera kesengsaraan tak bertepi, berpalinglah ketepian, janganlah berbuat menyalahi kebajikan sehingga mencari kebinasaan buat diri sendiri. Bertobatlah kalian semua. Beberapa patah kata dari padri itu mendatangkan perasaan bergidik dari semua orang, untuk sesaat semua orang sama berpaling ke arah si Soatang serta Tong Hong Lui. Ketika itu si Soatang sendiri pun merasa serba salah, ia sadar walaupun padri itu kelihatannya tidak menyolok, namun dalam kenyataan ilmu silatnya benar lihai dan tidak berada di bawah kepandayan Tong Hong Pacu. Tai Su sungguh lihai ilmu silat mu jengeksi Soatang sambil tertawa dingin, perlahannya anjot badannya dengan suatu gerakan yang sangat indah, badannya berjumpalitan di tengah udara kemudian melayang ke atas tanah tanpa menimbulkan sedikit suara pun, begitu indah gerakannya membuat para jago sama bersorak memuji. Kiranya gadis itu sadar bahwa para jago sudah dibikin kederolah ilmu silat seng padri tua yang luar biasa itu, saat ini hanya ia sendiri yang sanggup menghadapi orang itu, maka ia pun segera turun dari kudanya. Di tengah sorak-sorai memuji yang gegap gempita, padri yang bergelar buho cuncu tersebut tetap duduk tak berkutik di tempat semula, sepasang matanya dipejamkan rapat, seakan ia tidak mendengar dan melihat sesuatu apapun di hadapannya. Si Soatang melayang ke atas tanah kurang lebih dua tombak dari hadapan padri tua itu, ia berdehem lalu menegur dingin. Sejak dahulu perserikatan Butek Dieng sudah kirim berita kepada pihak kuil Siaw Lim Si, mengapa pihak kalian sama sekali tidak membalas surat pemberitawan kami? Isi kuil Siaw Lim Si kami adalah kaum pendekta yang telah melepaskan diri dari urusan keduniawian, kami tidak suka mencari nama dan kedudukan dengan orang luar, dan tidak tahu pula apa yang dimaksudkan dengan perserikatan Butek Dieng itu, apa yang Li Si Chu ucapkan Pin Cheng sama sekali tidak mengerti, kata buho cuncu sambil tetap pejamkan matanya. Diam si Soatang salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan, lalu maju lima langkah ke depan ujarnya kembali. Sekarang, bukankah Kakak sudah melihat sendiri seluruh jago bulim yang berkumpul di sini sekarang adalah anggota dari perserikatan Butek Beng? Kedatangan kita kali ini adalah hendak mengajak Hang Ti yang partai Siaw Lim untuk ikut serta di dalam perserikatan ini. Tadi Pin Cheng kan sudah berkata, pihak Siaw Lim sama sekali tak mau ikut campur di dalam urusan keduniawian, apalagi mengenai kedudukan dan perebutan nama. HMM perkataanmu tak termasuk dalam hitungan, ayo menyingkir, aku hendak bertemu dengan Hang Ti yang partai Siaw Lim kalian, bentak si Soatang sembelari berseru kelima jarinya dipentingkan lebar kemudian menyambar ke depan. Pada saat ini si Soatang masih berada 7-8 dipa di hadapan padri tua itu, menurut keadaan semestinya untuk melancarkan serangan itu agar bersarang telak di tubuh lawan, ia harus menyertakan tuburkan badannya ke depan. Tetapi dalam melancarkan serangan itu, si Soatang sama sekali tak berkutik, bahkan maju selangkah pun tidak. Si Soatang sendiri pun sadar tidak mungkin ia berhasil menangkan lawannya cuma dalam sejurus belaka, maka dalam serangannya ini tidak lain ia hanya ingin menjajal sampai di manakah taraf tenaga dalam yang dimiliki lawan. Sereet Sereet Sereetel diiringi desiran angin tajam serangan tersebut mengulung ke depan memaksa seng padri tua yang semula duduk terpaksa harus meloncat bangun. Serangan yang semula diancam ke atas batok kepala padri itu, dengan gerakan tersebut maka arah sasaram pun berbeda, dari kepala berubah jadi dada, lima jari gadis itu. Diiringi desiran angin tajam langsung menghajar jalan darah penting di atas dadanya. Dengan sebat padri itu menyingkir ke samping, ujung bajunya diayun ke depan melepaskan sebuah serangan dasyat. Namun sayang gerakan si Hoasyo itu terlambat selangkah, ketika ia sedang kebaskan ujung bajunya kelima gulung serangan jari gadis itu sudah menyerbu datang, diiringi bentrokan dasyat muncul lima buah lubang kecil di atas jubah lasap padri itu. Buwo Kocu sama sekali tidak gentar, ia teruskan kebasannya ke depan, pada saat itulah si Soatang putar telapak kirinya mengirim satu pukulan lagi. Berak dua gulung hawap pukulan yang mahadasyat saling membentur di tengah angkasa menimbulkan ledakan keras pasir debu sama beaterbangan memenuhi angkasa. Dalam bentrokan tersebut diam si Soatang merasa terkejut, ia sadar padri itu pasti bukan seorang huasyo biasa, ilmu silatnya amat lihai ia sadar bila usahanya untuk menundukkan partai siyaulim ingin berhasil maka satunya jalan adalah robohkan padri ini dahulu. Karena punya pikiran demikian, maka badannya segera menubruk kembali ke depan dengan hebatnya, setelah bentrokan tersebut cahaya tajam berkilauan memenuhi angkasa serentetan desiran angin tajam telah membabat kepala huasyo itu. Gerakan dari gadis itu benar sungguh cepat, entah sejak kapan tahu di tangannya sudah bertambah dengan sebilah pedang pendek yang aneh sekali bentuknya itu, dari desiran tajam yang dipancarkan bisa diterka betapa tajamnya senjata tersebut. Buwo cuncu dengan cepat meloncat mundur selangkah ke belakang ujung baju diayun ke muka, sebagian untuk melindungi wajah sendiri dan sebagian digunakan untuk menggulung senjata tersebut. Sungguh dasyat gulungan itu sebelum si Soatang sempat menarik kembali pedangnya tiba pergelangan tangan terasa jadi kencang pedang pendek itu sudah tergulung di dalam baju. Diam si Soatang sangat terperanjat, buru ia meronta pedangnya yang merupakan sebilah pedang mustika itu segera menyambar ke bawah merobek baju huasyo itu di bawah sentakan, lengan yang kurus bagai ranting pun terbentang di depan mata. Menyaksikan serangan pedangnya berhasil rebut kedudukan di atas angin, si Soatang kegirangan setengah mati, ia bersuit nyaring tubuhnya bergerak kembali pergelangan berputar dan secara beruntun melancarkan tiga buah serangan. Buah Wogungu sendiri pun amat terperanjat ketika menyaksikan ujung bajunya tersambar robek oleh pedang pendek lawan, ia tahu senjata lawan adalah sebilah senjata mustika yang amat tajam, kini mendapat serangan gencar dari gadis tersebut, beruntun ia mundur tiga langkah ke belakang. Semangat si Soatang makin berkobar, walaupun tiga serangan pertama gagal mengenai sasaran namun ia tahu pihak lawan sudah terdesak hebat serangan keempat dilepaskan, kali ini serangannya jauh lebih hebat dan ganas. Dalam pada itu tubuh Bu Wogungu sudah terdesak hingga berdempetan dengan batu besar, apabila serangan ini bersarang telak niscaya perutnya bakal robek dan wancur. Di saat yang amat kritis itulah mendadak ia anjotkan dan meloncat ke atas. Kering tanda seru disertai desiran tajam dan percikan bunga api, babatan pedang si Soatang menyambar di atas batu besar itu hingga muncul sebuah bekas yang sangat dalam lagi nyata. Babatan ini mengenai sasaran kosong, posisi si Soatang semakin menguntungkan sebab ketika itu Bu Wocuncu berada di udara, dengan bentuk gerakan lingkaran pedangnya bergerak ke depan menyongsong datangnya tubuh si Huo Siu itu, di mana ia sedang melayang turun ke bawah. Bu Wocuncu pun bukan manusia sembarangan, ia sadar apabila badannya melayang turun ke bawah niscaya ia bakal celaka. Tiba badannya menyusut ke atas diikuti padri itu melentik kembali ke tengah udara kemudian berkelebat dan melayang ke atas batu besar tersebut, ilmu meringankan tubuh yang barusan digunakan padri ini disebut kiat-kiat YIN dan Hai, suatu ilmu ginkang tingkat paling atas. Menjumpai ilmu meringankan tubuh sehebat itu, para jago yang hadir di sana sama berteriak, suasana jadi amat gaduh. Terdengar di antara para jago ada yang berteriak lentang. Padri tua itu bukan manusia sembarangan mungkin dia. Adalah hang tiang dari padri partai Siaulim ada pula yang berteriak. Hati, padri tua ini pasti punya asal-usul yang luar biasa. Di tengah jeritan para jago itulah, tubuh Bu Wocuncu sudah melayang dan berhenti di ujung batu besar tersebut. Si Soat Ang menjengek dingin, ujung kakinya menutul permukaan, ia pun meloncat naik ke atas batu tersebut. Siapa sangka ketika ia berada di tengah udara tiba Bu Wocuncu mementak keras. Dosa, dosa, telapak diayun segulung angin pukulan segera menyambar ke depan menghantam di ujung batu tersebut. Berak batuan cadas berhamburan ke angkasa dan sama meluncur ke arah tubuh Si Soat Ang di mana ia sedang melayang ke atas. Menyaksikan datangnya hamburan batu cadas tersebut, berada di tengah udara Si Soat Ang membentak keras, sepasang lengan diayun berbareng dua gulung angin pukulan segera menggulung ke atas. Berak-berak. Batuan itu saling berbentrokan di tengah udara kemudian hancur dan rontok ke atas tanah, suasana amat seram, tegang dan luar biasa. Pada saat ini Si Soat Ang sudah menyadari betapa luar biasanya tenaga dalam yang dimiliki padri itu, ia sadar apabila dirinya melayang naik dari badannya niscaya ia bakal menderita rugi, maka gadis itu segera meloncat naik lewat bekas gempuran batu cadas itu. Setelah tiba di atas ia maju ke depan menghampiri padri itu, dengan pedang pendeknya sambil menuding pihak lawan ia berseru. Sebagai anggota agama Buddha kau telah menghancurkan batu peringatan kaum beragama, tahukah kau apa dosanya? Demi melenyapkan bencana serta malapetaka, Pin Cheng tidak memikirkan soal dosa atau tidak. HMM sayang sekali meski kau robohkan batu peringatan ini juga tidak akan berhasil menghalangi niatku. Sambil berseru badannya meloncat ke depan kemudian mengirim sebuah tusukan kilat ke depan. Bu Wo Chun Chu tetap berdiri tak berkutik, menanti hawa pedang pihak lawan sudah mengurung seluruh tubuhnya, ia baru membentak, badannya tiba merendah ke bawah. Bersamaan dengan merendahnya seng badan, sepasang tangan tiba menyambar sebuah batu besar yang beratnya 200 kati dan diangkat ke tengah udara. Bab 24 Pada saat itulah serangan pedang dari si Soat Ang telah menyambar datang seret ujung pedang pendek itu dengan cepat menembusi batu besar tadi sehingga tinggal gagangnya belaka. Gerakan si Huo Siu itu sangat cepat, perubahan yang terjadi di luar dugaan ini sama sekali berada di luar dugaan si Soat Ang. Menanti gadis itu sadar keadaan tidak menguntungkan dan siap cabut keluar pedang pendeknya, padri tua itu sudah mendorong batu besar tadi ke arah depan disertai gulungan tenaga yang maha dasyat. Si Soat Ang merasa terkejut bercampur gusar, tangan kanannya dengan cepat bergeletar dan cabut keluar pedang tadi dari atas batu kemudian tubuhnya meloncat ke atas. Dalam pada itu batu sudah menghantam datang dengan hebatnya, Buru Si Soat Ang mengeluarkan ilmu bobot seribu untuk melayang turun diikuti badannya merendah, hawa murni segera disalurkan ke atas telapak tangannya. Kejadian itu berlangsung hanya dalam waktu singkat. Berak sekali lagi telapaknya telah bersarang di atas batu tersebut. Serangannya kali ini sangat hebat, batu tadi hancur berkeping dan berhamburan keempat penjuru membuat para jago sama berseru kaget dan Buru menghindar ke belakang. Setelah melemparkan batu pertama, Bu Wocuncu melemparkan kembali batu kedua. Kali ini datangnya batu cadas itu jauh lebih cepat dari batu pertama, dalam sekejap mata, tahu sudah tiba di depan mata. Si Soat Ang gelagapan, buru ia tusuk kembali pedangnya untuk menghantam batu itu. Kali ini ia tak berhasil. Ia kerahkan tenaganya lebih besar. Termakan oleh dorongan tenaga murni. Lawan tubuhnya terdesak mundur dua langkah ke belakang. Di susul padri itu tiba menerjang ke depan. Sepuluh jarinya dipentangkan lebar mencengkram batok kepalanya. Si Soat Ang merasa terkejut. Bercampur gusar menyaksikan datangnya serangan. Ia gunakan batu cadas tersebut untuk menyambut datangnya serangan lawan, diikuti badannya berputar dan menyingkir ke samping. Ambil kesempatan itulah gadis tersebut telah menyusup ke belakang punggung, buru Bu Wocuncu putar tubuhnya. Sebenarnya gerakan Seng Padri itu cukup cepat dan masih sempat untuk lolos dari ancaman, tapi dalam keadaan yang sudah mendendam, dalam hati gadis itu ada niat untuk membinasakan lawannya. Maka ketika itu putar badan, darah tersebut membentak keras, pedang pendeknya halaksana kilat disambit ke arah depan. Bu Wocuncu terperanjat, ia tidak menyangka pihak lawan akan menyambit pedangnya, dalam keadaan tersebut baru saja ia putar badan ujung pedang pendek itu sudah tiba di iganya. Bu Wocuncu segera ayun tangannya dengan jari tengah serta telunjuk ia jepit pedang pendek ini, inilah ilmu Kiem Kong Chi yang lihai dari Partai Siow Lim. Seandainya pedang pendek itu adalah pedang biasa dengan gampang senjata tersebut bakal terjepit, lain halnya dengan senjata yang digunakan saat ini, senjata tersebut adalah sebilah pedang mustika yang sangat luar biasa. Baru saja ia menjepit pedang itu dengan licin dan dasyatnya melanjutkan gerakannya ke depan dan tahu ujung pedang telah menembusi iganya setengah cun lebih. Dalam dugaan si Soatang semula serangan yang dilancarkan dengan segenap tenaga ini pasti akan berhasil menembusi dada padri tersebut, siapa sangka serangannya kembali gagal, ujung pedangnya cuma berhasil menembusi setengah cun belaka ke dalam tubuh lawan, ia jadi sangat terperanjat. Dengan air muka berubah hebat serta jantung berdebar keras, badannya mundur tiga-empat langkah ke belakang, telapak kanan segera disilangkan di depan dada telapak kiri didorong ke muka siap menantikan perubahan selanjutnya. Bung Cun Chu tetap berdiri tegak di tempat semula, tangannya yang mencekal di gagang pedang pendek itu sama sekali tidak bermaksud untuk mencabutnya keluar, hanya air mukanya tiba berubah hebat diikuti badannya mulai mundur ke belakang dengan sempoyongan. Si Soatang tertegun, ia tak tahu apa yang telah terjadi. Lain halnya dengan para jago yang hadir di situ. Pengetahuan mereka lebih luas, menyaksikan keadaan itu. Mereka lantas sadar apa sebenarnya yang telah terjadi. Seketika itu juga ada beberapa orang di antaranya berteriak keras. Wakil Beng Cun, Kiong Hie, Kiong Hie, kau berhasil melenyapkan musuh tangguh. Si Soatang masih tidak mau percaya, sebab ditinjau dari keadaan lawan padri tak terluka serius, ia hanya menderita sedikit luka saja pada iganya akibat tusukan pedang pendek tersebut. Sementara si Soatang masih ragu, tiba muncul seorang kakek tua mendekati sisi tubuhnya. Ku Beng Cun bisiknya lirih, ilmu tenaga dalam yang dilatih padri tua ini adalah ilmu berhawa yang, tusukan pedangmu barusan berhasil menembusi jalan darah hieh-hieh-hiehnya di mana merupakan sumber seluruh hawa murninya, saat ini dia sudah lemah bagaikan lampu kehabisan minyak. Keterangan ini segera menyadarkan si Soatang, ia baru mendusin apa yang sebenarnya telah terjadi. Buru ia angkat kepala, tampaklah wajah Bu Wocuncu telah berubah sangat hebat, badannya bergoncang makin keras, akhirnya roboh terjengkang ke atas tanah dan tak berkutik lagi. Si Soatang jadi kegirangan setengah mati, ia segera meloncat ke depan dan merebut kembali pedang pendeknya. Sedangkan Tong Hong Lui yang menyaksikan kejadian itu segera berteriak keras. Mari kita terjang terus ke dalam. Seketika itu juga ratusan orang sama berteriak keras, kemudian menerjang naik ke atas gunung, suasana jadi gempar dan riu rendah. Tidak selang beberapa saat kemudian para jago telah tiba di depan kuil di mana terletak sebuah halaman yang sangat luas, pintu kuil tertutup rapat. Si Soatang menerjang maju ke depan, naik anak tangga dan tiba di depan pintu, sekali tendang ia menghajar roboh pintu kuil tadi. Dengan jebolnya pintu masuk kuil, si Soatang segera meneruskan terjangannya ke dalam diikuti Tong Hong Lui di belakang. Menyaksikan pemimpinnya sudah menerjang masuk, ratusan orang-orang jago Kang Oui itu pun sama berteriak keras. Mereka serentak ikut menerjang masuk ke dalam ruangan kuil Si Olim tersebut. Di balik pintu kuil merupakan sebuah halaman yang luas, di tengah halaman berdiri sebuah hiolo'o yang amat besar. Sekali, lewati lapangan tadi merupakan ruang tengah yang megah dan menereng. Ketika itu dalam halaman yang luas tidak nampak sesosok bayangan manusia pun, suasana hening dan sunyi senyap. Si Soatang segera enjotkan badan melayang ke tengah halaman, dia langsung menyerbu ke dalam ruang tengah diikuti para jago sebanyak 7-80 orang, sama membuntuti di belakangnya, suasana hiruk pikuk dan terdengar gaduh sekali. Di antara 7-80 orang yang turut menyerbu ke dalam ruang kuil Si Olim Si saat itu boleh dikata merupakan jago dari kalangan sesat semua, tak seorang pun berasal dari golongan lurus.